Intro Beginilah video amatir merekam aksi sejumlah anak-anak berenang di proyek pembangunan Stadion Matuangi Makassar. Mereka nampak bermain di kubangan bekas galian tanpa memperhatikan keselamatannya. Diketahui kubangan besar berisi air coklat bekas galian proyek itu terdapat besi-besi yang sudah tertanam. Hal tersebut sangat membahayakan bagi anak-anak yang berenang di tempat tersebut. Salah satu petugas Kamaludin mengatakan bahwa pihaknya sudah melarang sejumlah anak untuk bermain dan memasuki area proyek karena di dalam kebangan itu terdapat potongan besi yang bisa mencederai. Hanya saja mereka tetap nekat dan tak mengindahkan larangan tersebut. Sementara itu kepala dinas pemuda dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang upayanya apa, Pak? Supaya Nanak datang lagi main di sini. Kita... Tapi ini bahaya di sini ya, Pak. Memang karena banyak kan sampai siap mungkin itu. Saya sudah sempat dipotong. Membaga bagaimana, kan? Sudah dihapukannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Sulsel, Andi Arwin Asis, mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Biro Aset untuk segera mengambil tindakan agar masyarakat tak memasuki area tersebut. Hal tersebut, karena sudah mengamati, kita tahu kemungkinan yang akan disambil tindakan teman-teman dan kemungkinan yang akan dihapukannya dan kemungkinan yang akan dihapukannya untuk pengamanan aset. Karena ini meminta untuk kemungkinan pertamanya. Kita segera mengastikan perutamaan pemerintah yang akan bisa dapat kemungkinan dan kemudian Selanjutnya, mungkin ada upaya penamanan aset dengan melakukan pemanggaran atau lah sebab mungkin ada pekerja untuk masyarakat tidak ada beraktifitas di lokasi tersebut ingat masih banyaknya material-material yang memahayakan mereka Dari Kota Makassar, Suparman, fajar.co.id melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!